Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini kita mau membahas nih artis yang sedang naik daun berkat film Morbius dia adalah Adria Arjona tidak hanya Morbius guys dia sudah banyak meminangi film-film keren lainnya bahkan ada serialnya yang keren abis so kita mulai aja ada film dari Adria Arjona tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like comment subscribe serta nyalain loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari saya follow juga Instagram nonton titik film titik you karena disini kalian akan mendapat banyak informasi menarik nih mengenai dunia film ada info-info film terbaru film terbaik dan foto-foto artis cantik serta hal lainnya tentang film langsung kita mulai film pertama dari Adria Arjona ada Triple Frontier tahun 2019 film ini juga dibintangi oleh Ben Affleck nih guys bercerita mengenai lima pensiunan pasukan khusus dimana mereka merencanakan perampokan terhadap kartel narkoba lawannya tidak bisa dianggap enteng guys karena mereka merupakan bandar narkoba tetapi tugas ini bukan dilakukan untuk negara tetapi untuk kepentingan mereka sendiri tentunya hal ini tidak mudah guys dan mereka harus berhadapan secara langsung dengan orang-orang yang berbahaya ini dia Triple Frontier tahun 2019 film kedua dari Adria Arjona ada Six Underground tahun 2019 film ini keren abis guys menurut saya bahkan dibintangi oleh Ryan Reynolds juga bercerita mengenai beberapa orang yang ingin mengalahkan kediktatoran pemimpin yang kejam nih guys dan tokoh dibalik itu semua ada seorang miliarder yang memalsukan kematiannya tentunya diperanin oleh Ryan Reynolds setelah ia memalsukan kematiannya ia mulai merekut orang-orang nih guys untuk membantunya mencapai misi tersebut ini dia Six Underground tahun 2019 berikutnya ada film yang dibintangi oleh Isabella Merced dan juga Jason Momoa guys tahun 2021 Sweet Girl film ini juga nggak kalah keren bercerita mengenai seorang suami dan anak dimana hidup mereka hancur setelah sang ibu meninggal akibat keserakaan perusahaan farmasi akhirnya mereka bersumpah untuk bisa membalaskan dendam kematian sang istri yang diperanin oleh Adria Arjona berikutnya ada Pacific Rim uprising tahun 2018 ya Adria Arjona juga berperan di film yang top banget ini guys mengusung tema mengenai robot-robot yang dibikin oleh manusia untuk bisa mengalahkan sekawanan monster raksasa yang menyerang bumi dan disini Adria Arjona memang perannya tidak begitu banyak guys tetapi kalian harus lihat personanya di film yang satu ini ini dia Pacific Rim uprising tahun 2018 berikutnya bagi kalian yang suka film-film dengan tema yang unik tapi kejam bisa nonton belku eksperimen tahun 2016 diceritakan mengenai karyawan-karyawan sebuah kantor dimana mereka tiba-tiba mendengarkan suara misterius dari intercom bahkan kantor mereka mendadak terkunci rapat nih guys suara dari intercom menjelaskan bahwa mereka harus saling membunuh nih guys atau mereka akan terancam sendiri jiwanya apabila mengabaikan perintah tersebut nah seru kan ceritanya so kalian nunggu apalagi bisa tonton belku eksperimen tahun 2016 berikutnya Adria Arjona juga muncul di film horror Anomalous tahun 2016 film ini menceritakan mengenai seseorang yang menderita sebuah penyakit hingga membuat ia mengalami kehidupan yang mengerikan nih guys meskipun di film ini Adria Arjona hanya menjadi pemeran pendukung tidak ada salahnya kalian penyuka film horror nonton Anomalous tahun 2016 dan bagi kalian yang dari tadi melihat Adria Arjona berperan di film action dan juga film horror ternyata ia juga berperan di film drama komedi romantis nih guys berjudul Wedding in New York tahun 2015 atau yang memiliki judul lain Little Galicia film ini menceritakan mengenai seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang wanita dengan keadaan yang unik nih guys dalam pertemuan mereka berikutnya ada Life of the Party tahun 2018 di film ini Adria Arjona juga menjadi pemeran pendukung nih guys tapi filmnya kocak dan bagus film ini bercerita mengenai seorang wanita dimana ia diceraikan oleh suaminya nih guys dan ia berupaya untuk membalas dendam terhadap perbuatan suaminya tersebut ini dia Life of the Party yang siap membuat kalian ketawa berikutnya kita ke film series dari Adria Arjona nih guys yang pertama ada Emerald City tahun 2017 serial ini berjenre fantasi guys kalau kalian tahu cerita berjudul Wizard of Oz nah kali ini Wizard of Oz versi Emerald City ini dibuat lebih kelam guys dimana diceritakan seorang wanita dia terjebak di sebuah negeri yang penuh dengan keajaiban nih tapi ternyata filmnya tidak berhenti sampai disitu guys karena banyak aksi-aksi action yang dibuat lebih kelam daripada versi Wizard of Oz so ini dia Emerald City tahun 2017 yang menampilkan Adria Arjona menjadi pemeran utamanya dan bagi kalian penyuka film horror jangan sampai dilewatkan di serial dari Adria Arjona yaitu Monsterland tahun 2020 serial ini mengangkat kisah-kisah mengerikan nih guys atau kisah-kisah horror dimana siap membuat bulu kudu kalian merinding tidak hanya Adria Arjona nih yang menjadi pemeran utama di film ini tapi banyak pemeran-pemeran lain dengan kisah-kisah yang mengerikan ini dia Monsterland tahun 2020 and the last one kita kembali ke film dari Adria Arjona apalagi kalau bukan yang terbaru di tahun 2022 ini Morbius yang meskipun mendapatkan rating yang tidak begitu bagus nih guys bahkan mendapatkan banyak sekali kritik tapi tidak ada salahnya kalian nonton film terbaru dari Adria Arjona ini guys memang bernuansa gelap ya ini dia Morbius tahun 2022 oke itu dia guys film-film terbaik dari Adria Arjona yang bisa kalian tonton thank you banget udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya yang lain bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.